Halo, welcome and welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang sisa tahunmu. Berarti sisa tahun 2023 kamu. Dan ini akan menjadi penutupan yang membawa berkah untuk kalian. Perkenalkan, bagi yang baru di channel aku, aku wins healing, bisa panggil aku wins. Tujuan aku membuat channel youtube ini adalah untuk menjadi penyampai pesan atau penyambung pesan dari semesta. Untuk kalian, bagi yang membutuhkan pesan-pesan healing ini. Jadi kalau misalkan reading ini tidak resonate buat kamu, berarti kamu tidak membutuhkan pesan-pesan ini. Jadi bagi mereka yang membutuhkan saja. Di sini kita punya pile 1, pile 2, pile 3. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kalian, memilih yang mana. Ya, pile 1. Di sini kita punya pink turmaline. Ya, pink turmaline. Lalu pile 2. Kita punya citrine. Pile 3. Kita ada blue chalcedony. Ya. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kalian. Kalau misalkan nanti kurang resonate pile yang kamu pilih, kamu mungkin bisa coba pilih pile yang lain ya. Mungkin kamu salah menarik intuisi, kadang bisa terjadi. Atau kalau kamu ketarik lebih dari 1, misalkan 1, 2, 1, 3, atau 2, dan 3. Mungkin ada petunjuk-petunjuk buat kamu juga di situ, atau bahkan ketiga-tiganya sekaligus. Ya, jadi ikuti saja intuisimu. Ya. Oke. Kita langsung mulai saja dengan pile 1, dengan pink turmaline. Ya. Ya, sampai ketemu di readingnya ya. Thank you, and I'll see you guys. Halo, pile nomor 1. Bagi kalian yang memilih batu pink turmaline. Ya. Ini batunya. Ini adalah general reading kamu tentang sisa tahun kamu. Ya. Penutupan yang membawa berkah buat kamu. Kita lihat ya. Dari kartu yang ada di sini, kita langsung mulai saja pile nomor 1. Ya. Kita ada dolphin. Ini kartu yang kamu pilih. Ya. Oke. Kita lihat pile 1. Dengan kartu dolphin ini. Lumba-lumba. Mungkin beberapa dari kalian. Ini bisa menjadi petunjuk buat kamu. Ya. Lumba-lumba ini bisa kamu lihat dimanapun ya. Entah di buku cerita, atau di sosial media. Atau mungkin kamu lihat sendiri gitu ya. Kamu lagi liburan. Atau ya di mana lah. Di film atau di mana. Kalau kamu melihat dolphin atau lumba-lumba. Petunjuk dari semesta konfirmasi. Kalau ada semacam financial gain di sini dibilang ya. Ya. Jadi sisa tahun kamu ada semacam bantuan berupa materi. Untuk kalian pile nomor 1. Ya. Feeling aku di sini beberapa dari kalian ini yang ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu kamu. Ya. Atau orang yang kamu sudah kenal atau sudah tahu di sini dibilangnya. Atau orang yang kamu sudah tahu dari masa lalu kamu. Ya. Jadi di sini. Karena di sini dibilangnya usually coming from something you did in the past. Ya. Contoh kalau misalkan kalian ada investasi di masa lalu. Tiba-tiba hasilnya besar di penghujung tahun ini. Contoh kalau misalkan ini mungkin masalah sesuatu pemberian dari seseorang. Ya. Misalkan. Aku juga ngeliat nih beberapa dari kalian ya. Pas satu. Misalkan orang yang belum bayar-bayar utang kamu nih. Misalkan. Ini baru bayar utang. Aku liatnya seperti itu. Ya. Atau ya kalau aku melihat juga karena Dolphin ini aku melihatnya kalau di gambaran yang masuk aku. Di vision aku itu Dolphinnya gak cuman satu. Tapi dia ada beberapa gitu dengan kawan-kawannya loncat gitu ya dari air gitu ya seperti itu. Jadi dia gak sendiri. Beberapa dari kalian mungkin ini juga bisa berasal dari keluarga kamu sendiri di sini. Ya. Pile nomor satu. Jadi kita ada financial gain dan ini akan membuat kamu energinya tuh cukup baik atau bisa membantu kamu di dalam situasi yang kamu sedang hadapi saat ini. Tuhan semesta mau nolong kamu di sini dalam kendala finansial kamu cukup besar di sini di penghujung tahun. Jadi kayak ya ini yang penutupan kamu yang nanti ya ini berkat kamu di penutupan akhir tahun ini di sisa tahun kamu. Ya untuk pile nomor satu. Ya. Dan bagi kalian yang memilih pink turmaline. Ya. Kenapa kamu ketarik ke batu ini? Batu ini sebenarnya ya efeknya tuh ngasih energi calming ya. Jadi ngasih energi ketenangan. Jadi kayak terutama dalam emosi kamu. Jadi semesta tuh berpesan ke kamu di sini pile nomor satu. Kamu bener-bener diminta untuk lebih sadar sama kondisi emosi kamu di sini pile nomor satu. Ya. Ketenangan jiwa kamu di sini. Keretaan emosi kamu. Karena kalau kita emosi energi kita jadi buruk. Ya. Jadi kalau-kalau-kalau kita energi kita jelek malah jadi yang mau masuk ke kita jadi kehalang. Ya. Gitu. Jadi ini diingatkan semesta supaya bantuan ini bisa masuk ke kamu dan vibrasi kamu match atau-atau-atau sama gitu ya sama bantuan yang Tuhan semesta mau kasih ke kamu di sini. Jadi bagi kalian yang sekarang mungkin lagi ada di dalam pengaruh stress, mungkin depresi, anxiety, dan lain-lain. Prioritaskanlah untuk healing itu dulu saat ini. Ya. Supaya ini bisa masuk ke dalam hidup kamu. Jadi kamu punya PR pile nomor satu di sini dibilang ya. Ya. Batu ini juga memberikan kamu self-confidence ya. Jadi rasa percaya diri yang sangat besar dan rasa cinta terhadap diri kamu juga yang besar di sini. Jadi semesta mengingatkan ke kalian pile nomor satu untuk punya rasa percaya sama diri kamu sendiri kalau kamu mampu ngejalanin ini dan kamu berhak menerima apapun yang Tuhan mau kasih ke kamu ini. Ya. Gitu. Jadi ya kamu mungkin afirmasi yang bagus buat kamu adalah I deserve love. I deserve abundance. I am love, I am abundant. Ya. Seperti itu. Jadi ya saya adalah cinta, saya adalah. Maksudnya saya bisa sukses, saya adalah cinta, dan saya adalah kelimpahan. Seperti itu kalau bahasa Indonesia-nya. Ya. Jadi kalian yang memilih ini berarti lagi butuh membalance sisi emosional kalian sendiri. Ya. Dan makanya kalian memilih ini. Tetapi ya ketika kamu ngejalanin payah kamu, ya hadiahnya dikasih sama Tuhan, sama semesta. Jadi kuncinya di dalam kamu bagaimana bisa mengontrol atau membalance ini kembali. Ya. Oke. Nah untuk reading kali ini, aku akan memakai metode yang baru, yang belum pernah aku jalani. Maksudnya belum pernah aku lakukan sebelumnya di channel aku ini. Ya. Yaitu dengan runes. Ya. Beberapa dari kalian mungkin sudah pernah melihat runes ini. Ya. Mungkin kalau kalian nonton tarot-tarot ya di... Mungkin di video orang lain atau kayak gimana. Nah aku akan memakai batu-batuan ini untuk memberikan petunjuk dari semesta juga lewat sini juga untuk kamu. Ya. Di dalam sisa tahun kamu. Ya. Pal nomor satu. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya. Pal satu. Petunjuk dari semesta untuk kamu dari runesnya. Kita lihat ya. Pal nomor satu. Bagi kalian yang pakai earphone. Sorry ya. Ini mungkin agak sedikit keras. Tapi semoga nggak terlalu keras suaranya. Oke. Kita lihat ya. Pal nomor satu. Aku akan ambil tiga dari sini. Oke. Oke. Pal satu. Kita punya VHU. Ya. Aku taruh di tangan deh biar kelihatan ya. Kita punya VHU. Kita ada gebo. Lalu disini kita ada kenas. Ya. Seperti itu. Kita mulai dari sini ya. Ini urutannya seperti ini. Dan kita lihat ya. Pal nomor satu. Oke. Disini kita punya VHU. Jadi ini konfirmasi ya. Ini sambung banget sama ini. Ini konfirmasi besar-besarnya dari semesta. Karena memang VHU itu artinya wealth. Ya. Artinya kemakmuran. Artinya rejeki. Ini konfirmasi buat kamu. Ya. Ini rejeki. Ini artinya pemberian. Gift. Ya berarti ada sesuatu yang diberikan ke kamu sama semesta. Dan ini ada torch. Torch itu melambangkan api atau cahaya. Atau semangat gitu loh. Jadi ya semesta mungkin akan kasih kamu ini. Pal nomor satu. Supaya kamu kembali bersemangat lagi. Kamu jadi bisa. Mungkin beberapa dari kalian. Ada yang mungkin saat ini lagi bergerak ke arah passion kamu juga disini. Ya. Jadi apa yang kamu visikan ke depan. Apa yang kayak kamu pengen lakuin. Mungkin contoh ya. Saya mau ngejalanin sesuatu. Tapi butuh modal besar. Misalkan. Terus Tuhan kasih kamu itu. Tuhan semesta kasih kamu kesempatan ini. Misalkan seperti itu. Atau contoh. Saya mau membuat sesuatu. Atau membeli sesuatu. Atau membuat sesuatu disini. Tetapi sih feeling aku. Untuk kebanyakan dari kalian ini ada hubungannya sama kreativitas. Ya. Jadi sesuatu yang bener-bener kalian akan ciptakan sendiri. Gitu. Ya. Jadi. Disini semesta cuma berpesan ke kamu. Ya. Pal nomor satu. Kalau tetaplah berpegang kepada visi misi kamu. Gak ada yang mustahil kok. Tuhan semesta. Mau membantu kamu untuk mencapai goal kamu disini. Tapi kamu harus bener-bener tulus. Kamu harus bener-bener. Apa yang kamu inginkan ini. Harus bener-bener lewat ketulusan kamu. Dan keyakinan kamu disini. Dan emosi kamu terjaga. Dibilangnya seperti itu. Ya. Dengan kartu kenas ini. Karena. Beberapa dari kalian. Ini akan. Karena aku melihat dari gambaran. Maksudnya mata batin aku. Maksudnya vision yang aku dapatkan disini. Dimana ada seseorang yang. Seperti kayak estafet gitu ya. Jadi ada seseorang yang mengestafetkan api obor ke kamu disini. Dibilangnya pang nomor satu. Ya. Berarti. Ini yang tadi aku bilang. Yang si apa. Si Gebo ini. Ini adalah pemberian. Gift. Beberapa dari kalian. Mungkin kalian akan diberikan ini sama seseorang. Ya. Entah dari keluarga. Entah dari pasangan. Entah dari seseorang yang. Mungkin ada bentukan kontrak sama kamu. Entah perjanjian. Ya. Contoh orang janji kamu gini. Akhirnya dibayar. Orang janji kamu seperti ini. Akhirnya kamu dapat gitu ya. Jadi aku melihat banyak nih ya. Kemungkinannya disini. Karena ini general reading. Ya. Karena aku melihat ada kontrak-kontrak juga. Ada-ada-ada pertukaran juga ya. Disini aku ngerasanya. Ya. Seperti itu. Jadi ada semacam kolaborasi. Relationship. Aku melihat ini juga. Ya. Gitu. Jadi ini udah sangat-sangat jelas sih. Mengkonfirmasi kartu kamu disini. Ya. Ini luar biasa. Pas banget ya. Gitu. Kalau aku melihatnya disini. Gitu. Jadi ini ngomongin tentang wealth, abundance, keberuntungan kamu. Energi positif. Kamu bisa akhirnya berkreasi. Kamu akhirnya bisa membawa apa yang kamu visikan akhirnya menjadi realita kamu. Dan ini adalah saat kamu di penghujung tahun ini. Pau nomor satu. Ya. Energinya sangat-sangat besar sekali ini. Beberapa kali ini jumlahnya aku melihatnya cukup besar. Ya. Tapi kan ini relatif ya. Besarnya kalian sama besarnya. Aku gak tau. Cuman yang aku lihat. Untuk kamu sih ini besar. Ya. Gitu. Jadi ini akan ngebantu kamu sangat sih. Ya. Beberapa dari kalian. Aku ngerasa. Bagi kalian yang mungkin saat ini. Ini pesan tentunya tidak untuk semua ya. Beberapa dari kalian yang saat ini mungkin. Lagi. Ingin membuka semacam usaha. Atau bisnis. Atau sesuatu yang berbau teknologi. Atau bidang teknik. Ya entah ini IT. Entah ini mungkin jasa. Atau mungkin produk yang berbau teknologi. Disini aku ngerasanya ini akan menjadi sangat baik buat kamu. Dan rezekinya ada. Dan kamu sudah dikasih lampu hijau untuk itu. Aku konfirmasikan. Ini akan berkembang baik buat kamu. Dan akan bisa membawa sukses buat kamu. Pau nomor satu. Ya. Ini tentunya bukan pesan untuk semuanya. Tapi beberapa dari kalian yang lagi ada di situasi ini. Ya. Apapun. Mau elektronik. Mau teknologi. Mau mesin. Mau ya. Itu ya. Seperti itu. Jadi. Dan disini bagi kalian yang merasa mungkin kurang yakin. Contoh ya. Beberapa dari kalian misalkan. Mau buka usaha. Tapi kalian gak yakin. Saya bisa gak sih teknisnya. Saya bisa gak sih gini. Gak usah khawatir. Bidang teknis apapun ini. Semua nanti aku melihatnya akan tercover. Dan kamu akan aman disini. Dibilangnya pahlawan nomor satu. Ya. Itu pesan untuk sedikit dari kalian. Teknis ini bisa macem-macem ya. Teknisi. Aku melihat macem-macem nih. Yang berhubungan sama teknisi juga ada. Ya. Seperti itu. Ya. Ini bisa jadi pemberian. Abundance. Ini bisa jadi dalam bentukan aset. Bisa jadi dalam bentukan uang. Atau uang yang kamu mau pakai untuk beli aset. Teknisi aset kamu sendiri. Teknisi rumah. Teknisi mesin. Dan lain-lain. Aku melihat semua ini pahlawan nomor satu. Ya. Jadi ini pesannya banyak sekali masuk ke aku. Tinggal kamu yang tarik aja nih. Yang mana yang resonate untuk kamu. Karena ini bacaan banyak orang. Ya. Tetapi intinya. Wealth is going to be given to you. Semesta akan memberikan bantuan kamu dalam bentukan materi. Uang. Di sini aku ngerasanya. Ya. Gitu. Iya. Oh energinya cukup besar ya. Pahlawan nomor satu. Oke. Oke. Sekarang aku lanjut ke kartu-kartu kamu yang berikutnya. Pahlawan nomor satu. Ya. Kita mulai dari kartu tarotnya dulu. Angel number kamu. Pahlawan nomor satu adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi bagi kalian yang sering melihat angka 1, 2, 3, 4 ini. Atau angka kembar itu. Ini petunjuk untuk kamu. Kalau kalian sudah melakukan hal-hal yang kamu bisa itu. Yang terbaik yang kamu berikan. Maka semesta mau berikan kamu pemberian ini. Ya. Seperti itu. Jadi kamu sudah-sudah effort untuk naik level. Ya. Secara spiritual. Secara praktikal juga. Di sini aku ngerasanya ya. Secara duniawi. Kamu juga sudah banyak melakukan effort. Dan mungkin ini karma baik kamu. Si aku rasa seperti itu. Pahlawan nomor satu. Ya. Oke. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya. Pahlawan satu. Sisa tahunmu. Penutupan yang membawa berkah untukmu. Apakah ada pesan dari semesta untuk kamu? Lewat kartu tarot ini. Pahlawan nomor satu. Pahlawan nomor satu yang memilih pink turmaline. Pertunjuk semesta atas sisa tahun kamu. Pahlawan nomor satu. Oke. Oke. Pahlawan nomor satu. Hmm. Oke. Kita punya Three of Swords kebalik. Kita ada Five of Cups kebalik. Death kebalik. Dan kita punya Three of Pentacles. Ya. Jadi. Ini konfirmasi. Kalau bantuan Tuhan semesta ini. Ini akan ngebantu kamu healing banget situasi kamu sih. Dengan Three of Swords kebalik. Tetapi ya. Memang ini datang ke kamu seperti yang tadi aku bilang. Karena kamu sudah effort. Kamu sudah berjuang untuk fase healing. Kalian sendiri disini. Kamu sudah kayak berhasil. Jatuhnya lebih mengalir gitu loh. Sama Tuhan. Sama semesta di dalam rencana hidup kamu disini. Dibilangnya. Ya. Beberapa dari kalian mungkin. Mungkin banyak melewati hal-hal yang mungkin mengecewakan. Kemaren-kemarin. Aku ngerasa seperti itu. Ya. Atau mungkin masih saat ini. Kamu merasa ada yang mengecewakan kamu disini. Pahlawan nomor satu. Ya. Tapi kamu sudah tidak lagi tenggelam di dalam rasa penyesalan kamu. Tenggelam di dalam rasa kekecewaan kamu. Tapi kamu healing dan kamu bangkit dari situ. Maka energi kamu. Makanya kan tadi aku bilang. Pink Turmalen ini melambangkan emotional healing. Ya. Kamu bener-bener membalance sisi emosional kamu. Pusat emosi kamu disini. Dibilangnya seperti itu. Dan karena kamu sudah berjuang untuk ini. Maka semesta mau kasih kamu ini. Kenapa? Karena penjaga kamu disini bilang. Pahlawan nomor satu. Kalau kamu sudah bisa bekerja sama dengan situasi. Ya. Kamu sudah bisa yakin dan berserah. Kalau apapun rencana Tuhan yang mau berjalan buat kamu. Pahlawan nomor satu. Itu adalah yang terbaik. Maka semesta akan kasih bantuan kamu disini. Kenapa selama ini kamu jatuhnya menunggu. Ya maksudnya kayak ini baru datangnya. Sisa tahun ini. Maksudnya di akhir tahun. Karena memang itu sudah waktunya. Ya. Sebelum-sebelumnya. Belum saatnya. Kamu belum ready. Kamu belum siap untuk menerima berkat dari Tuhan yang besar ini. Dibilangnya pahlawan nomor satu. Tetapi di penghujung tahun ini. Aku mendengar kata-kata malaikat. Kamu disini pahlawan nomor satu. You are ready. Kamu sudah siap untuk ini. Maka kamu akan diberikan ini. Dibilangnya. Ya. Itu petunjukmu pahlawan nomor satu. Ya. Oke. Kita. Iya. Jadi disini ya death ya. Jadi. Ya. Karena ini ngomongin tentang selesainya fase perubahan kamu gitu ya. Jadi kamu. Sudah akhirnya bisa menutup siklus kamu. Kamu membayar karma kamu. Kamu berjuang disitu. Apa. Dan jatuhnya ya. Perubahan kamu yang berasal dari dalam ya. Death kan ngomongin tentang transformasi dan perubahan ya. Gitu. Jadi perubahan kamu yang datangnya dari dalam. Yang ini yang akan mengubah realita kamu. Kenapa death kebalik disini? Berarti masih ada sedikit lagi. Yang kamu lagi selesaikan disini. Sampai penghujung tahun aku ngeliatnya. Ya. Gitu. Jadi semakin kamu bisa bekerja sama-sama Tuhan di dalam situasi ini. Bekerja sama-sama semesta tuh gimana sih maksudnya? Semesta mau bantu kamu. Tapi kamu harus bantu diri kamu dan ketemu di tengah. Ya. Ketemu di tengah sama semesta disini berarti yang PR yang kamu punya untuk diri kamu sendiri adalah kebangkitan spiritual kamu sendiri. Jadi ya keyakinan kamu, kesabaran kamu, kekuatan dan keyakinan itu. Apa? A mindset positif ya. Harus energi positif disini supaya kamu bisa menerima ini dibilangnya. Ya. Beberapa dari kalian ya lagi-lagi ini akan menjadi pemberian buat kamu. Tetapi mungkin salah satu mungkin yang diberikan ke kamu adalah orang yang akhirnya bisa kamu ajak kerjasama dalam sesuatu disini. Atau apapun bentuk kerjasama atau kolaborasi yang kalian punya di dalam pekerjaan atau usaha. Aku melihat itu akan terjalani dan itu akan menjadi sukses untuk kamu dan orang tersebut. Ya. Disini dengan Three of Pentacles. Ya. Gitu. Jadi ada semacam kerjasama bisnis, finansial dan lain-lain. Aku melihatnya disini juga ada terindikasi untuk kalian ya. Bagi kalian yang memang lagi planning ke sana atau ini sudah berjalan. Aku konfirmasikan ini akan baik buat kalian. Hasilnya. Ya. Seperti itu. Pahal nomor satu. Aku lanjut ke Oracle yang berikutnya. Oke. Sebelum aku lanjut. Disini ada beberapa energi zodiac yang muncul. Ya. Kita punya Fire sih. Karena ini rune. Yang ini elemennya api. Ya. Wealth and Gift. Ya. Ya. Kita punya Aries, Leo, Sagittarius masuk ke sini. Ya. Lalu kita punya Scorpio juga masuk. Ya. Ya. Itu untuk zodiacnya adalah itu. Kalau Earth sign mungkin Aquarius. Ya. Ya. Kalau Earth sign-nya itu mungkin satu lagi Taurus ya. Kalau Earth sign. Ya. Mungkin Virgo juga ada. Ya. Itu energi zodiac yang muncul di sini. Dan kita langsung aja ke Oracle yang berikutnya. Kalau zodiacnya tidak disebutkan. Bukan berarti ini bukan untuk kamu ya. Pal 1 ini hanya mungkin kalau-kalau resonate sama kamu. Berarti semakin resonate lagi reading ini. Ya. Buat kamu. Jadi. Kita lihat di sini Pal 1. Aku berdoa sebentar. Oke. Petunjuk pesan sisa tahun kamu. Pal nomor 1. Dan penutupan yang membawa berkah. Untuk kamu kita lihat. Dari Oracle-nya apa. Pal 1. Pilih. Oke. Oke. Your past supports your future. Oke. Kita lihat lagi ya di sini. Aku akan jelasin kenapa aku ketawa di situ. Ya. Ya. Hmm. Oke. Bentar ya. Sekali lagi ya. Pal 1. Sorry. Sepertinya semesta sedang. Ya. Lagi mau keluarin kartu yang berbeda sebentar ya. Oke. Kita punya creator air and the now. Ya. Di sini aku jadikan se-ini ya. Ini. Ini sepertinya aku mau taruh di tengah aja. Oke. Dan ini happens when you most expect it. Ya. Oke. Oke. Pal 1. Ya. Ini petunjuk dari semesta. Ya. Kalau ini mungkin petunjuk yang sedikit ironis buat kamu di sini. Pal nomor 1. Ya di sini dibilangnya magic. Sorry ya. Hmm. Kok gak bisa fokusin ya nih. Magic happens when you most expect it. Ya. Jadi. Di sini dibilang ya. Ya. Kadang hal-hal itu. Ini maksudnya. Ini ya. Maksudnya ironis atau sarkasma ya. Di sini dibilangnya. Jadi bukan karena kita ekspektasikan ini. Gitu-gitu ya. Maka akhirnya terjadi. Bukan. Tapi memang kamu lagi memanifestasi ini. Pal nomor 1. Tetapi. Kadang hal-hal yang kita tidak ekspektasikan. Itu malah datang ke kita sendiri. Ya. Seperti itu. Maka ini ada kan magic. Kenapa di sini ada kata-kata magic. Karena ini akan menjadi mukjizat untuk kamu di penghujung tahun ini dari Tuhan. Beberapa dari kamu yang aku sebut ini ya. Pal nomor 1. Beberapa dari kamu mungkin sudah merasakan. Ada energi di penghujung tahun yang besar. Tapi kamu gak tau apa. Ini yang aku konfirmasikan. Kalau ini adalah rejeki. Ya. Buat kamu di sini. Pal nomor 1. Yang akan terbuka. Ya. Tapi bukan berarti kita ngarep-ngarepin ini. Kita ekspektasikan ini. Kita mikir-mikirin nominalnya. Gak usah. Semakin kamu pikirin. Malah semakin ini malah jadi jauh dari kamu. Ya. Jadi kita aminin aja. Dan kita positive thinking. Dan terus kita ngejalanin hari-hari kita dengan baik. Pal nomor 1. Ya. Itu pesan dari kartu ini. Di sini kita lihat. Kita punya your past supports your future. Ya. Dan di sini. Kalau kamu lihat ya. Nih. Angka kembar-angka kembar buat kamu. 1-1. 4-4 di sini dibilangnya. Ya. Angka 11-11 atau 4-4-4 di sini masuk ke aku. Ya. Jadi. Your past supports your future. Dan di sini pun juga dibilang. Usually coming from something you did in the past. Konfirmasi total lagi di sini. Pal nomor 1. Kalau ini adalah. Dari orang yang kamu kenal di masa lalu. Atau dari sesuatu yang kamu lakukan di masa lalu kamu. Dan sekarang ini. Karma mu untuk menerima ini dibilangnya. Karma kamu untuk memetik hasil dari ini. Dibilangnya seperti itu. Ya. So. Ini yang akan mensupport kamu untuk masa depan kamu. Kata semesta di sini dibilangnya. Ya. This is yang akan mensupport your future. Oke. Di sini. Aku. Kita lihat ya. Pal 1. Di sini kita punya creator air. Jadi air signs juga masuk di sini ya. Pal nomor 1. Gemini, Libra, Aquarius. Tadi Aquarius sudah disebutkan. Berarti ada tambahan Gemini dan Libra di sini. Ya. Jadi kita punya creator air. Dan aku ngerasa. It's like out of thin air. Ya. Out of thin air itu maksudnya. It's magic ya. Seperti mukjizat. Yang tiba-tiba muncul aja gitu. Dari. Yang tadinya gak ada apa-apa. Tiba-tiba ada jebret gitu loh. Seperti itu. Pal nomor 1. Ya. So. Ya. Magic out of thin air di sini dibilangnya. Pal nomor 1. Ya. Dan di sini kita punya the now. Ya. Beberapa dari kalian. Dan ini mungkin gak terlalu lama lagi loh. Ya. Karena di sini kita punya the now. Berarti waktunya. Ini ada jam waker di sini. Berarti waktunya udah deket banget di sini dibilangnya. Ya. Cuman pal nomor 1. Pesan penting dari semesta untuk kamu. Just focus on the now. Fokus aja sama yang sekarang. Ya. Oke. Kita mungkin sudah feeling itu nanti akan datang ke kita. Oke. Biarlah itu nanti datang sendiri. Tapi. Bagaimana sekarang. Ya. Saat ini. Detik ini juga. Apa yang saya bisa lakukan. Untuk lebih mempersiapkan diri saya. Untuk menerima hal besar yang Tuhan mau kasih ke saya ini. Jadi fokus terus ke inner healing kamu. Fokus terus ke pembenahan batin kamu. Dan pembenahan diri jiwa raga pikiran kamu di sini. Semakin kamu bisa itu. Ini akan semakin besar buat kamu dibilangnya. Seperti itu. Pal nomor 1. Ya. Oke. Iya. Itu sih yang aku lihat ya. Dari ini. Hmm. Oke. Kita lanjut ke oracle yang terakhir. Pal nomor 1. Ya. Energinya cukup besar. Pal nomor 1. Let's see. Ada pesan-pesan apa lagi. Dari semesta untuk kamu. Aku berdoa sebentar ya. Kita lihat ya. Pal nomor 1. Sisa tahunmu. Tadi ada dua kartu yang terbang ya. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah attachment. Ya. Lalu yang kedua. Adalah release. Hmm. Ini cuma diingatkan lagi saja sih ya. Pile nomor 1. Kita bawah beket. Kita punya divine assistance. Berarti di sini ya. Seperti orang ini. Dia tidur. Tangannya kebuka. Dia membuka dirinya. Ini beberapa dari kalian. Masuk aku. Posisi syafasana. Bagi kalian yang mungkin memaham. Paham sama. Ini. Pose ini ya. Jadi. Di sini dibilangnya. Ini. Adalah. Kita membentuk pose seperti ini. Di dalam. Ya. Maksudnya kita tiduran seperti ini. Dan tangan kita. Dan badan kita seperti ini. Dan kita meram. Ini yang namanya receiving pose. Ya. Receiving energy di sini. Kamu terbuka untuk menerima. Dibilangnya seperti itu. Dan di sini pesannya. Dibilangnya. Semesta. Ubahlah aku. Menjadi seseorang. Yang siap menerima apapun ini. Dibilangnya seperti itu. Ya. Apapun bantuan yang Tuhan semesta. Mau memberikan ke aku. Di penghujung tahun ini. Aku terbuka untuk menerima semuanya. Arahkan aku untuk menerima itu. Bantu aku untuk merasa. Aku berhak untuk menerima ini. Dibilangnya seperti itu. Ya. Gitu. Maka. Kamu akan dapat bantuan. Divine Assistance. Bantuan dari Tuhan. Bantuan dari semesta. Ini konfinerasi besar dari tadi. Buat kamu. Pak nomor satu. Karena pesannya keluarnya itu-itu lagi. Ya. Aku sudah bilang dari awal. Kalau Tuhan. Tahu lagi-lagi mau bantu kamu. Di sini. Dibilangnya. Ya. Jadi. Dan kamu juga mengaminkan gitu ya. Ini akan bisa datang dari manapun. Dari siapapun. Saya terbuka di sini. Dibilangnya. Ya. Gitu. Jadi. Kita. Di sini dengan kartu attachment. Ya. Kita jatuhnya. Release all attachment. Attachment ya. Di sini dibilangnya. I release all attachment. Dan di sini kartunya release. Jadi ini nyambung sama ini. Ya. Kalau kalian lihat ini juga ya. Pal nomor satu. Ini petunjuk buat kamu. Nih. Kamu lihat rok yang dia pakai. Rok yang wanita pakai ini. Ada burung-burung warna putih berterbangan di sini. Berarti burung-burung warna putih yang berjumlah banyak di sini. Mungkin bisa menjadi petunjuk abundance buat kamu. Petunjuk rejeki buat kamu. Kalau kamu lihat ini. Entah di mana ya. Entah itu di social media atau di dalam kehidupan kamu sebenarnya. Dan di sini kita punya attachment. Semesta cuma berpesan ke kamu. Jangan kita melekat sama ini. Ya. Jangan kita jadinya pengenin ini. Jadinya kita memakai energi ego kita. Energi serakah kita. Jangan sampai ke sana. Ya. Kamu diingatkan di sini dibilangnya. Ya. Justru kamu diminta untuk trust. Ya. Di sini kata-kata atau doa atau afirmasinya bilang. Tuhan semesta ubah saya. Untuk menjadi seseorang yang bisa punya keyakinan. Kalau semuanya akan datang tepat waktu untuk saya. Ya. Gitu. Saya berhak menerima cinta dan anugerah dari Tuhan semesta. Kamu aminkan itu pahal satu. Ya. Kita punya attachment dan kita punya release. I move in harmony di sini. Dibilangnya lagi-lagi ada gambar banyak burung di sini. Cuman yang tadi masuk aku burung yang berwarna putih. Ya. Di sini dibilangnya. Kalau kamu lihat di sini burung-burung terlepas gitu ya. Dia keluar dari goa di sini dibilangnya. Ya. Di sini dibilangnya. Ya. Di sini doa atau afirmasinya yang ada di sini. Pahal satu. Semesta Tuhan ubah saya. Untuk menjadi seseorang yang lebih mudah melepas. Apapun yang saya harus lepas saat ini. Sehingga saya siap untuk maju dan terbang ke arah yang lebih baik di dalam hidup saya. Ya. Untuk saya lebih bisa masuk ke dalam kehidupan yang lebih harmonis. Dengan diri saya. Dengan orang-orang di sekitar saya. Kamu bisa pakai afirmasi ini. Pahal nomor satu. Ya. This is petunjuk kamu untuk sisa tahun kamu. Pahal nomor satu. Ya. Sampai di sini aja pesan kamu. Terima kasih banyak sudah menonton ini. Bagian kalian sudah menonton ini. Dan semoga ini bisa bermanfaat dan resonate untuk kalian. Pahal satu. Ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan ya. Jika kalian masih terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku. Silahkan. Kalau sudah. Makasih banyak atas dukungan ya. Ya. Dan kalau kalian. Kolom komentar terbuka bagi kalian. Kalian mau ketik apapun di situ. Kalian mau claim this energy. I claim this energy. I claim this reading. Itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Atau kamu mau feedback tentang video ini. Atau kalau kamu mau sharing di kolom komentar aku. Silahkan. Jangan takut untuk berbagi energi positif di situ. Ya. Karena kadang kalau kamu sharing di situ. Mungkin orang lain baca. Orang lain bisa mendapatkan kekuatan dari kamu juga. Sesuatu yang positif. Inspirasi, motivasi, dan lain-lain. Ya. Jadi jangan takut untuk memakai kolom komentar di bawah. Untuk apapun yang kamu terpanggil untuk pakai itu. Ya. Gitu. Jadi. Itu saja. Dan jika kalian merasa terpanggil untuk sesi personal reading. Konsultasi healing dengan aku. Bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Ya. Atau bisa DM aku via Instagram. Namanya sama winshealing juga. Ya. Jangan sungkan-sungkan kalau kalian mau tanya-tanya dulu. Langsung aku pribadi yang menjawab di situ. Untuk mencoba pertanyaan kamu. Ya. Jadi jangan malu-malu. Jangan malu-malu juga sama situasi kamu. Apapun itu. Tidak ada penghakiman atas situasi kamu. Ya. Aku terbuka bagi siapapun yang merasa membutuhkan aku. Ya. Reading ini sifatnya adalah berbayar. Karena ini aku lakukan secara profesional. Ini adalah profesi aku satu-satunya yang aku lakukan untuk membantu orang sehari-hari. Ya. Jadi jika kalian terpanggil saja. Ya. Gitu. Iya. Ini untuk apapun dimanapun siapapun kamu ya. Dan tentunya privasi juga aman dan terjaga. Bagi kalian yang mungkin juga mau follow aku di Instagram. Aku sekarang sudah aktif membuat postingan mini reading ya. Jadi kadang-kadang ada pick a card juga di situ di Instagram. Atau petunjuk-petunjuk untuk kamu gitu ya. Aku cukup akan memposting reading-reading kecil di sana. Yang mungkin juga bisa bermanfaat buat kamu. Palsatu. Jika kalian berkenan. Ya. Itu saja. Sekali lagi. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Palsatu. Dan. Ya. Aku juga pasangan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh. Setelah setiap reading. Aku selalu memanjatkan doa untuk kalian. Palsatu. Palsatu. Ya. Untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu. Dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depan. Ya. Sekali lagi. Terima kasih banyak. Take care. And have a nice day. Ya. Dan semoga sisa tahunmu ini benar-benar penuh berkah. Aku aminkan itu. Dan kalian juga aminkan itu. Ya. Oke. Thank you. Take care ya. And I'll see you again. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Palsatu. Bye-bye. Halo. Palsatu nomor 2. Bagi kalian yang memilih sitrin. Ya. Yang berbentuk kunci ini. Ini adalah general reading kamu tentang sisa tahunmu. Ya. Sisa tahunmu penutupan yang membawa berkah. Kita lihat berkah apa di sini yang ada untuk kamu dari semesta. Palsatu nomor 2. Kita lihat ya. Di balik kartu ini ada apa? Kita punya tower. Solid foundation. Success with effort. Di sini dibilang ya. Ya. Tower ini bukan yang buruk ya. Kalau di kartu ini. Palsatu nomor 2. Tower ngomongin tentang fondasi yang kokoh. Yang mantap. Entah kenapa aku disuruh menyebutkan kata mapan pal nomor 2. Ya. Dan fondasi ini. Bangunan. Rumah. Aku melihat itu juga bagi kalian yang mungkin sekarang. Lagi ada. Urusannya sama itu. Ya. Ini akan bisa berjalan buat sukses buat kamu. Ada berita sukses atau berita baik untuk kamu di penghujung tahun ini. Ibarat effort kamu itu akhirnya terbayar. Upaya kamu itu akhirnya terbayar gitu loh. Aku tuh melihat. Iya aku melihat ada bangunan. Rumah. Ruko. Apapun ini yang kamu tuh pengen bangun di penghujung tahun ini. Aku melihatnya akan bisa berjalan dengan baik. Karena jadi kayak. Kamu itu. Dan beberapa dari kalian. Fondasi ini juga ngomongin tentang fondasi hidup kamu sendiri. Ya. Jadi kamu tuh ngerasa lebih stabil. Lebih mapan di penghujung tahun. Secara emosio. Eh sorry ya. Secara material sih menurut aku juga ngerasanya seperti itu. Entah kenapa material yang masuk ke aku juga disini. Material bangunan ya. Jadi bukan hanya materi. Tapi beberapa dari kalian mungkin lagi pengen ngebangun. Sesuatu disini. Ya. Dan ini akan bisa. Ada berita baik sekali disini. Buat kamu di penghujung tahun. Pahal nomor dua. Ya. Gitu. Jadi ini lebih kayak kekestabilan kamu. Di dalam kehidupan kamu. Dalam hal apapun. Feeling aku disini untuk pahal nomor dua. Jadi bukan hanya rejeki. Tetapi ya kestabilan finansial. Emosional. Spiritual. Semua masuk ke aku disini. Kamu membentuk fondasi hidup kamu tuh bagus banget sih disini. Ini sepertinya persiapan kamu untuk nanti melalui tahun 2024. Ya. Nanti aku akan bikin readingnya untuk tahun 2024. Yang super detail ya. Nanti di penghujung tahun. Mungkin ini akan bisa connect ke reading tersebut nanti ya. Bagi kalian pahal nomor dua. Ya. Jadi ini. Kamu lagi dibentuk fondasinya. Jadi kamu sama semesta tuh lagi-lagi dibangun gitu ya. Kalau fondasinya kuat. Fondasinya mantep. Fondasinya bagus gitu ya. Maka 2024 kamu akan berjalan dengan luar biasa nanti aku ngeliatnya. Ya. Jadi kamu lagi dibentuk itu. Ya. Dan citrin ini. Bagi kalian yang mungkin kepanggil citrin. Ya. Ketarik untuk citrin. Karena citrin ini sebenarnya batu abundance. Batu rejeki. Ya. Gitu. Tetapi citrin juga melambangkan energi positif. Energi optimis. Ya. Gitu. Jadi. Pastikan. Kalian ada di dalam energi tersebut. Memasuki pengunjung tahun disini. Dibilangnya. Dan kenapa ini kunci? Bentukannya. Pahal nomor dua. Karena. Lagi-lagi yang aku liat ya. Kunci rumah. Kunci mobil. Bagi kalian yang mungkin mau beli aset mobil. Dan lain-lain disini ya. Apapun yang berhubungan sama kunci. Tetapi sebenarnya kunci ini. Adalah pintu jalan keluar kamu sendiri. Pahal nomor dua. Jadi. Kamu akan membuka semacam pintu di pengunjung tahun ini. Dan kamu akan sangat-sangat lega sekali setelah kamu masuk ke pintu ini. Ya. Jadi ada semacam pintu solusi. Atau pintu kebaikan yang Tuhan semesta mau buka ke kamu. Dan kamu tuh nanti diberikan kunci ini. Ya. Seperti itu. Ketangan kamu ke dalam genggaman. Kegang. Genggaman kamu. Pahal nomor dua. Sorry ya. Gitu. Jadi. Aku melihat juga. Si Trin ini sebenarnya kan lagi-lagi energi positif. Energi ceria. Optimis. Gitu-gitu ya. Jadi. Aku sih ngerasa kalian. Di pengunjung tahun ini. Sisa tahun kamu. Energi kamu tuh akan jauh lebih baik. Kamu akan lebih ceria. Mungkin yang mungkin kemarin-kemarin. Ada momen-momen yang suka bikin kamu cemberut ya. Pahal nomor dua. Tapi di penghujung tahun ini. Sepertinya kamu akan banyak tertawa. Tersenyum gitu. Aku ngerasanya seperti itu. Which is good. Ya. Energi yang positif seperti itu. Akan membawa banyak sekali hal baik ya. Membuka pintu ya. Makanya kamu akan mempunyai kunci ini. Dibilang ya. Ya. Beberapa dari kalian yang sedang memanifestasi. Financial abundance. Ya. Abundance dalam bentukan finansial. Atau opportunity. Atau peluang. Beberapa dari kalian ini bukan-bukan hanya materi atau uang ya. Tetapi opportunity atau peluang. Mungkin untuk menjalanin usahanya. Bisnisnya. Atau memperlebar sayapnya. Gitu ya. Atau untuk mungkin bekerja. Bagi kalian yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Pahal nomor dua. Ya. Atau kalian yang lagi sekarang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Atau usaha kamu bisa jalan gitu ya. End of the year. Besar sekali buat kamu energinya. Penghujung tahun ini besar sekali. Ya. Gitu. Jadi aminin ini. Ya. Gitu. Jadi akan datang banyak berita-berita informasi atau petunjuk-petunjuk yang Tuhan semesta mau bawa ke kamu disini. Dipilangnya ya. Citrine ini bagus banget untuk kalian. Pahal nomor dua. Kalau kalian punya gelangnya. Ya. Kalau ini kan sebenarnya liontin ya. Maksudnya apa. Jadikan kalung gitu ya. Apapun sebenarnya aku lebih saranin. Ya maksudnya kalau kita punya batu citrine yang mungkin kamu taruh di rumah oke. Ya. Tapi kalau kamu bisa punya gelangnya atau kalungnya yang kamu taruh sendiri. Dinempel ke badan kamu. Itu berarti abundance is with you everywhere. Ya. Jadi ini semesta bagi kalian yang pakai kristal ya. Gitu. Ini bisa. Akan bagus banget buat kalian. Kalau kalian bisa pakai ini. Ya. Jadi gelang. Cincin kalung atau apapun itu. Ya. Gitu. Citrine. Karena saat ini semesta juga lagi sedang meng-healing solar plexus kamu. Karena citrine ini juga nyambungnya ke solar plexus chakra. Makanya kan aku bilang. Pengujung tahun ini kamu akan lebih happy. Lebih ceria. Karena solar plexus kamu letak di mana sisi emosional kamu ada di situ. Letak di mana bagaimana kamu terkoneksi dan terhubung dengan orang-orang di sekitar kamu. Healing besar akan terjadi di situ. Makanya citrine bisa ngebantu kamu di sini. Makanya kamu ketarik mungkin ke batu citrine ini. Ya. Gitu. Jadi. Sepertinya. Sisa tahunmu. Berkah yang juga akan ada buat kamu di sini. Pahal nomor dua. Adalah personal power kamu. Kekuatan kamu secara pribadi kamu, karakter kamu yang akan kamu tunjukkan lagi dengan rasa penuh percaya diri. Pahal nomor dua. Ya. And this is great. Buat kamu. Karena ini kepercayaan diri kamu sama-sama diri kamu sendiri, sama Tuhan, sama semesta yang akan membuka pintu di depan kamu. Dibilangnya seperti itu. Ya. Ini bagus banget energinya buat kalian. Pahal nomor dua. Very amazing. Sebelum aku lanjutkan ke kartu-kartu berikutnya. Pahal nomor dua. Aku di reading kali ini akan memakai sedikit tambahan metode yang berbeda untuk membacakan kamu ya di sini. Aku akan memakai yang namanya runes. Ya. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu ini apa. Kalau kalian mungkin suka menonton tarot-tarot reader yang lainnya ya. Ada beberapa dari mereka yang memakai ini dan kebetulan aku ada dan aku mau coba memakai ini untuk membacakan kamu, menyampaikan pesan-pesan semesta lewat sini. Ya. Gitu. Oke. Aku berdoa sebentar ya. Pahal nomor dua. Oke, kita lihat ya Pahal nomor dua. Kita lihat ya, petunjuk sisa tahun kamu Pahal nomor dua dari semesta. Bagi kalian yang memakai earphone, mungkin ini akan sedikit keras ya. Semoga nggak terlalu keras. Kamu bisa kecilin suaranya dulu. Oke. Oke, aku akan mengambil tiga dari sini. Ya. Oke, Pahal nomor dua. Kita sudah dapat tiga di sini. Kita lihat ya. Ini. Kita ada. Mana sih betul? Oh ini. Ya. Jadi ini itu. Hagalas ya. And ini kita punya. Fehu. Wealth juga. Berarti ada abundance buat kamu. Dan kita punya gift. Pahal nomor dua. Ya. Beberapa dari kalian, banyak dari kalian yang mungkin ketarik ke Pahal satu juga. Ya. Atau banyak banget dari kalian yang mungkin berasal dari Pahal satu juga. Jadi banyak mungkin kalian memilih Pahal satu, Pahal dua. Karena ini mirip-mirip sih aku ngerasanya. Ya. Karena dua rune ini sama dari Pahal satu, Pahal dua ya. Fehu dan ini. Yang artinya adalah wealth, kelimpahan, abundance, dan pemberian di sini. Dibilangnya dengan gebo. Ya. Cuman bedanya ini satu di sini. Ya. Dan di sini, ini namanya Hagalas. Ya. Seperti itu. Nanti aku jelaskan ya. Berarti ini konfirmasi Pahal nomor dua. Kalau akan ada abundance, keberuntungan yang akan datang buat kamu di sini. Bagi kalian yang sedang berjalan di dalam jalan kalian. Energi kamu lagi ke arah sana. Dan kamu dibilang untuk jangan takut untuk apapun yang kamu mau kreasikan di sini dibilangnya. Ya. Jadi. Ya kan aku melihat di sini beberapa dari kalian mungkin lagi mau coba buka usaha. Ya membuka bisnis juga di sini dibilangnya. Beberapa dari kalian ada yang menerima pemberian juga di sini dibilangnya. Maksudnya pemberian dari orang lain mungkin di sekitar kamu. Ya. Apapun ini. Aku rasa. Ya ini akan diberikan ke kamu sih gitu. Kalau aku ngerasanya ada semacam pemberian yang menerima ke kamu. Tetapi ini kayaknya dari orang di sekitar kamu yang kalau aku lihat. Ya. Beberapa dari kalian yang sekarang saat ini sedang berdealing sama kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian. Dan aku ngerasa di sini nanti akan ada petunjuk baiknya buat kamu di penghujung tahun. Ya. Gitu. Iya. Pahal nomor dua. Aku ngerasa sebenarnya kemarin-kemarin ya banyak dari kalian itu yang mungkin sudah banyak sekali berkorban. Kalau aku ngerasanya ya. Diri kalian ini. Makanya kayaknya Tuhan semesta mau berikan kamu ini. Aku merasa kalau pahal nomor dua ini lebih kayak ke energi dimana kayak kamu mungkin habis melewati periode yang cukup down gitu ya. Atau yang cukup vibrasinya tuh cukup rendah gitu loh. Jadi ya kayak semacam mengalami kehancuran beberapa dari kamu disini. Aku ngerasanya pahal nomor dua ya. Kehancuran ini bisa macem-macem sih. Mungkin kamu lagi ngeplanningin sesuatu kok tiba-tiba kayaknya hancur. Kok tiba-tiba kayaknya kerasanya kayak berantakan gitu-gitu ya pahal nomor dua. Tapi disini semesta bilang. Gak usah khawatir. Tuhan semesta mau bantu kamu disini dengan bantuan rejeki. Bantuan dari orang-orang di sekitar kamu dan lain-lain ini akan datang ke kamu pahal nomor dua. Aku gak heran sih pahal nomor dua. Kalau misalkan kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin nanti akan bisa bantu kamu di jalan kamu pahal nomor dua untuk membantu fondasi kamu disini dibilangnya. Makanya disini dibilangnya sukses kamu akan sejalan sama effort kamu atau upaya kamu atau niatan kamu disini dibilangnya. Ya gitu. Jadi teruslah berupaya untuk ini. Teruslah pake niatan yang terbaik untuk ini. Maka semesta akan membantu kamu memberikan jalan keluar dari apapun masalah kamu. Makanya kan ini bentukannya kunci. Ya beberapa dari kalian mungkin saat ini lagi kebelenggu sama satu masalah gitu ya. Masalah yang belum ketemu jalan keluarnya. Penghujung tahun ini. Tuhan kasih kamu jalan keluarnya ini. Rejeki dan lain-lain yang kamu akan dicukupi semuanya sih aku rasa. Lebih dari cukup kalau aku liatnya buat kamu. Ya gitu. Jadi ya ini energi pemberian. Energi gift gitu ya. Sedikit berbeda dengan satu energinya. Tetapi benang merahnya kurang lebih sama disini aku rasa. Ya cuman pahal nomor dua ini lebih ke orang-orang yang mungkin habis melewati masa sulit. Atau sedang melewati masa sulit saat ini. Ya seperti itu. Oke. Ya jadi masa sulit itu bisa macem-macem ya. Seperti misalkan kalian kemarin-kemarin mungkin lagi planning apa. Tiba-tiba buyar atau tiba-tiba kok seperti rencananya rusak. Atau ya mungkin rencananya terpending dan lain-lain gitu ya pahal nomor dua. Ya contoh kalau ini tower bangunan atau misalkan kontrak sama rumah. Kontrak sama ruko atau bangunan atau apapun kantor dan lain-lain. Atau mungkin kalian lagi membangun itu. Mungkin ada delay, ada masalah dan lain-lain. Aku ngerasanya disini pahal nomor dua. Ya nih kunci jalan keluarnya sudah ada buat kamu disini. Di penghujung tahun. Ya dan ini akan ada menjadi berkah dari Tuhan dari semesta untuk kamu pahal nomor dua. Oke. Tentunya ini enggak bukan untuk semuanya. Ini bagi kalian yang cukup resonate sama ini saja. Intinya planning kamu sih. Ya jangan takut untuk berkreasi lebih di dalam hidup kamu pahal nomor dua. Ya. Oke. Kita akan masuk ke katu tarotnya. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya sisa tahun kamu pahal nomor dua. Ya. Penutupan yang membawa berkah. Kita punya Queen of Pentacles. Kita punya Four of Wands kebalik. Age of Pentacles. Kita punya Hangman. Oke. Bawah decknya kita punya Six of Swords. Aku akan membahas energi bawah decknya dulu ya pahal nomor dua. Six of Swords. Kamu akan bergerak ke air yang lebih tenang. Kamu akan bergerak ke energi yang lebih tenang di penghujung tahun. Enggak usah khawatir pahal nomor dua. Enggak usah worry. Enggak usah khawatir. Tenangi diri kamu. Dayunglah perahu kamu ke sana. Dengan tenang. Dengan keyakinan kamu kalau kamu ini lagi mendayung perahu kamu ke arah kemenangan kamu sendiri pahal nomor dua. Karena energinya besar sekali untuk kamu. Ya. Di sini kita punya Queen of Pentacles kebalik. Kita punya Four of Wands kebalik. Ya. Lalu kita ada Page of Pentacles and the Hangman. Ini konfirmasi kalau mungkin ada energi delay atau energi yang jadinya terhambat atau kayak jadi terhalangkan gitu ya. Ini sudah terjadi sih beberapa dari kalian lagi-lagi ngelewatin kejadian ini saat ini. Gitu. Ya. Jadi ini cuma konfirmasi. Makanya kan tadi dibilangnya kunci. Kamu akan diberikan kunci jalan keluar dari sini. Cuma kamu diminta untuk tenang dan yakin kalau apapun yang terjadi. Entah itu delay. Entah itu jadinya terhalang dulu. Entah itu jadinya terhambat dulu. Itu karena waktunya belum tepat buat kamu. Ya. Tuhan semesta berpesan ke kamu. Ini itu diperlama karena nanti akan ada waktu yang sempurna buat kamu. Jadi kamu aminkan. Perfect timing atau waktunya Tuhan itu selalu yang terbaik. Bukan kita yang tahu yang terbaik buat kita pahal nomor dua. Kamu lagi belajar ini sih aku ngerasanya. Ini pelajaran kamu pahal nomor dua. Kita punya Page of Pentacles. Ya. Gitu. Kamu lagi belajar sabar. Kamu lagi belajar berserah. Ya. Semesta. Semesta lagi minta kamu untuk belajarin ini dulu. Supaya. Kan seperti aku bilang. Kamu tuh lagi dibentuk fondasi hidup kamu. Pelajaran kamu ini. Yang akan membentuk fondasi hidup kamu ke depan. Kamu jadi orang yang punya kebijaksanaan lebih. Kamu jadi orang yang punya kebatinan yang lebih. Tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Dan lain-lain. Ya. Ini bekal kamu untuk nanti di tahun 2024 kamu. Pahal nomor dua. Ya. Ini konfirmasi disini ada gambar rumah. Four of Wands. Kebalik. Ya. Beberapa dari kalian ini ada hubungannya sama rumah tangga kalian juga. Ya. Tetapi kenapa ini kebalik? Karena ini pending. Seperti yang aku bilang saat ini mungkin lagi stuck. Ya. Tetapi. Aku melihat disini apapun bangunan rumah aset. Atau apapun disini. Ya. Atau kalian yang beberapa dari kalian ini juga ngomongin tentang membangun rumah tangga. Ya. Beberapa dari kalian membangun rumah tangga di penghujung tahun ini. Aku melihat ada kunci jalan keluarnya disitu. Selama kamu bisa memprioritaskan rasa cinta terhadap diri kamu sendiri. Pahal nomor dua. Queen of Pentacles. Kamu harus ada di dalam energi Queen of Pentacles ini dulu. Ya. Seseorang yang bisa yakin. Mantap. Tulus. Cinta sama dirinya sendiri. Dan memprioritaskan kedamaian hati. Kedamaian batin kamu disini. Ya. Berarti pilihan-pilihan yang kamu ambil sehari-hari di dalam hidup kamu. Apakah sudah mencerminkan sikap ini atau belum. Itu kembali ke PR kamu lagi disini. Dibilangnya kamu lagi belajar ini soalnya. Ya. Makanya beberapa dari kamu kenapa kemarin-kemarin mungkin banyak situasi yang mungkin gagal atau jadinya terpending karena kamu belum siap menerima ini. Pahal nomor dua. Ya. Jadi kamu sedang dipersiapkan lagi di waktu yang tepat dan sempurna buat kamu nanti ini akan datang. Ya. Pintunya baru bisa kamu buka. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi. Jadi. Ya. Beberapa dari kalian ini memang ngomongin tentang rejeki sih. Karena pentakal-pentakal. Ya. Seperti itu. Tapi aku ngeliatnya kamu akan-akan berhasil kok ini ya. Ngebuka ini ini energinya sangat jelas sekali sih. Ya. Apapun yang akhirnya tersangkut nanti akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Kamu akhirnya mendapatkan apa yang semesta. Mau kasih ke kamu disini ya. Nah. Seperti itu. Intinya ini kamu butuh effort lebih sih. Beberapa dari kalian semesta atau para malaikat kamu disini berkata. Kamu harus effort lebih lagi disini dibilang ya. Untuk diri kamu. Untuk lebih baik lagi. Meningkatkan pembenahan diri kamu secara mental, spiritual, cara berpikir kamu dan lain-lain. Ya. Secara berucap kamu untuk beberapa dari kamu juga. Ya. Gitu. Oke. Pahal nomor dua. Sebelum aku lanjutkan kita punya energi zodiac beberapa ada disini ya. Bagi kalian pahal nomor dua. Mungkin bisa resonate buat kalian. Kalau zodiacnya tidak disebutkan bukan berarti ini bukan readingnya bukan untuk kalian ya. Ini hanya energi zodiac yang ada disini. Kalau disebutkan berarti bisa lebih resonate lagi. Earth signs besar sekali disini. Virgo, Taurus, Capricorn. Ya. Energinya besar. Lalu... Gemini juga ada. Ya. Masuk ke aku. Leo juga masuk ke aku pahal nomor dua. Ya. Aries dan Sagittarius juga masuk. Ya. Gitu. Itu beberapa zodiac yang muncul disini. Pahal nomor dua. Oke. Kita lanjut ke oracle-nya. Pahal nomor dua. Sebentar. Sebentar. Kita lihat ya. Pahal nomor dua. Sisa tahunmu penutupan yang membawa berkah untuk kamu. Bagaimana petunjuk selanjutnya untuk kamu. Pahal nomor dua. Dari semesta. Di sini kita punya hate happens when you most expect it. Ini keluar juga di pahal satu. Kita punya befriend the word polarized sama move beyond intention to believe. Pahal nomor dua. Di sini ada angka 444 angel number kamu. Pahal nomor dua. Ya. Ini cuma mengkonfirmasi kalau kamu sangat-sangat dijaga di dalam proses kamu sampai penghujung tahun. Karena ada semacam rencana Tuhan yang mau berjalan buat kamu. Apapun yang nanti terbuka buat kamu. Pintu yang terbuka buat kamu. Itu berarti kamu sudah memasuki rencana Tuhan. Lebih selara sama itu lagi di sini dibilangnya. Ini akan seperti mukjizat buat kamu. Karena di sini dibilangnya magic ya. Magic happens when you most expect it. Ini itu kalau kata-kata di sini sebenarnya agak sedikit sarkasma ya. Jadi maksudnya kayak ini bukan berarti karena kita ngarep-ngarepin atau kita ekspektasikan ini. Enggak. Cuman justru di sini dibilangnya aminkan ini. Kita punya pengharapan yang terbesar. Tapi kita gak usah taruh ekspektasi apapun di sini dibilangnya. Semakin kamu bisa masuk ke dalam energi ini. Semakin ini akan cepat terbuka buat kamu. Pahal nomor dua. Ya. Gitu. Jadi karena nanti mukjizatnya itu akan datang seolah-olah kayak tiba-tiba aja gitu ya. Kita gak ngarepin apa-apa tiba-tiba datang. Ya. Gitu. Jadi kita gak usah terlalu fokus sama apapun hasilnya. Tapi kita fokus bagaimana. Kita membawa energi kita atau membawa diri kita menuju ini. Dibilangnya seperti itu. Menuju akhir tahun. Ya. Ini yang tadi aku bilang. Loving yourself first is very important di sini. Dibilangnya sangat penting buat kamu. Ya. Kita punya ini. Lalu kita ada move beyond intention to believe. Ya. Dan di sini ada gambar kunci lagi. Pahal nomor dua. Ya. Konfirmasi ini kunci. Dan di sini kita punya kunci lagi. Ya. Jadi kunci ini akan membawakan kamu ke tempat yang lebih bercahaya. Pakai niatan kamu. Niatan kamu itu mau apa di akhir tahun. Semesta menanyakan ini ke kamu. Bentuk niatan kamu yang tertulus. Yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Dan taruh keyakinan kamu di atas itu. Dan kamu jalan ke sana dibilangnya. Ya. Maka kunci akan diberikan untuk kamu. Ya. Di sini kita punya befriend. The word polarize. Di sini dibilang ya. Beberapa dari kalian mungkin mikirnya kayak. Aduh gak mungkin ini situasi saya udah pelik banget. Situasi saya udah berantakan banget nih. Saya susah banget. Gak mungkin nih. Ingat. Semakin kita pikir ini gak mungkin buat kita. Semakin itu tidak akan mungkin buat kamu. Pahal nomor dua. Ya. Tetapi kalau kita bisa menaruh keyakinan itu di atas segalanya. Kita aminkan. Pasti ada jalan keluarnya. Maka kunci jalan keluarnya akan diberikan ke kamu. Pahal nomor dua. Ya. Di sini beberapa warna merah muncul buat kamu. Pahal nomor dua. Warna merah akan menjadi warna yang akan bagus buat kamu memasuki penghujung tahun ini. Ya. Beberapa dari kalian mungkin akan ketarik ke. Banyak yang mungkin pakai baju merah. Atau kayak apa gitu ya. Merah ini ya. Merah kuning dan oranye sih aku ngerasanya. Tetapi lebih kayak ke merah atau oranye yang aku lihat. Ya. Seperti itu. Ya. Ini melambangkan kekuatan. Ini melambangkan root chakra kamu. Sacral chakra kamu. Berarti kamu diminta untuk lebih semangat lagi. Lebih yakin lagi. Meditasi grounding bisa akan sangat bagus buat kamu untuk menenangkan kamu di sini dibilang ya. Ya. Jadi yang mau di healing adalah root chakra kamu. Fondasi kamu. Makanya kan energinya warna merah di sini. Dan ini dibilangnya fondasi. Ya. Kalau di dalam chakra ini chakra paling bawah. Root chakra. Base chakra kita. Ya. Seperti itu yang kamu lagi healing. Maksudnya yang kamu akan healing di penghujung tahun ini. Berarti kestabilan kamu di dalam hidup. Fondasi kamu dalam hidup. Kamu gak ngerasa hidup kamu tuh goyang. Seperti itu. Tapi jadinya tenang dan stabil. Berarti keuangan akan oke. Segalanya akan stabil buat kamu. Ya. Seperti itu. Pala nomor dua. Kita lanjut ke kartu-kartu berikutnya. Ya. Ini oracle terakhir untuk kalian. Pala nomor dua. Oke aku berdoa sebentar. Oke aku berdoa sebentar. Kalian lihat ya. Pala nomor dua. Sisa tahunmu. Ya. Penutupan yang membawa berkah untuk kamu. Pala nomor dua. 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 Oke. Kita punya generosity. Sama IRS and the unknown. Ya. Oke. Kita lihat dari sini dulu misteri. Ya. Pintu yang akan kamu buka. Pala nomor dua. itu pintu misteri seperti kamu tuh udah dikasih kuncinya pintunya udah bisa kamu buka tapi kamu gak tau dibalik pintu itu ada apa, tapi intuisi kamu yakin dibalik pintu itu ada kebahagiaan saya, meskipun saya gak bisa lihat itu ya, pahala nomor dua, semesta minta kamu tenang di dalam jalan kamu ya, minta kamu tenang di dalam perjalanan kamu, entah kenapa aku merasakan energi Dewa Ganesha ya, beberapa dari kalian yang terkoneksi sama beliau ada disini, ya jadi beliau memang yang menjaga kamu dan membantu kamu untuk bisa lebih bijaksana dan dewasa lagi disini jadi ya disini, mungkin doa atau afirmasi buat kalian, pahala nomor dua Tuhan semesta, ubah saya ubah saya untuk saya bisa tenang di dalam masalah saya disini dibilangnya, ubah saya supaya saya bisa tidur nyenyak di atas segala permasalahan hidup saya, aku merasakan energi Bunda Maria juga disini beberapa dari kalian ada yang doa novena dan lain-lain ya, ini bagi yang resonate saja ya, dan disini jadi supaya saya bisa tenang sampai nanti langkah dan waktu yang tepat sudah ditunjukkan ke saya supaya saya bisa ambil langkah itu dengan baik supaya saya bisa siap mengambil langkah itu disini dibilangnya seperti itu ya, saya serahkan semua ini sepenuhnya ke tangan Tuhan semesta kamu bisa doa seperti itu, pahala nomor dua ya, disini kita ada generosity pahala nomor dua ini adalah orang-orang yang murah hati sih kalau aku merasanya seperti itu kalian itu orang-orang baik kalian orang-orang pemberi cuman mungkin hidup kalian saat ini lagi mungkin ada sedikit banyak masalah kalau aku melihatnya ya, terutama dalam kestabilan hidup kamu sih aku merasanya ya, tetapi gak apa-apa janganlah berhenti menjadi orang yang baik meskipun mungkin kadang orang-orang di sekitar kamu tidak baik sama kamu pahala nomor dua ya, tetapi disinilah kamu belajar untuk lebih mencintai diri kamu sendiri ya, gitu makanya tadi munculnya Queen of Pentacles ya, Queen of Pentacles itu seseorang yang baik seseorang yang murah hati pemberi, gitu ya mungkin love language kamu beberapa dari kalian itu punya love language mungkin giving atau memberi, gitu ya suka ngasih orang mungkin kalau kepikiran orang kayak suka tiba-tiba bawain dia kado atau kayak apa gitu-gitu ya ya ini kayak kalau kamu mungkin melihat orang yang mungkin kesusahan kamu bantu gitu-gitu ya seperti itu pahala nomor dua generosity kamu orang yang punya banyak sekali karma baik kamu menumpuk karena kebaikan kamu di depan dan Tuhan mau kasih kamu ini di penghujung tahun dibilang ya ya doa yang ada disini pahala nomor dua Tuhan semesta ubah aku untuk bisa menjadi saluran berkat yang banyak lagi untuk orang lain rejeki yang mau diberikan ke kamu ini pahala nomor dua apapun ini bentuknya aku rasa ini akan dipakai untuk kebaikan banyak orang dan untuk kebaikan diri kamu sendiri disini aku melihatnya ya gitu jadi dan disini tolong jaga aku tolong isi aku dengan cahayamu untuk melindungiku dari segala bentuk energi ketakutan atau kenegatifan disini dibilang ya ya dan hujani aku dengan cintamu Tuhan semesta ya karena saya tahu di depan saya laut sudah terbentang sangat luas laut yang tidak ada ujungnya ini sudah terbentang buat saya potensi saya ke depan di masa depan kamu disini masih besar sekali and I am abundant love disini ini bisa menjadi afirmasi kamu juga disini I am abundant love disini dibilang ya karena kalau kamu sudah bisa menjadi seseorang yang menjadi saluran hal baik buat banyak orang fail nomor 2 pasti hidup kamu akan dipenuhi sama abundance dan cinta disini dibilang ya ya seperti itu jadi itu sih yang aku lihat untuk fail nomor 2 berarti healing root chakra kamu disini sangat besar ya dan kunci permasalahan atau kunci jalan keluar dari apapun aku melihat ada di penghujung tahun ini akan menjadi berkah yang sangat besar untuk kamu fail nomor 2 ya aku sih amin aja buat kalian ini energinya besar ya gitu jadi sabar saja ya dan sampai disitu aja pesannya terima kasih bagi kalian yang sudah menonton ini semoga ini bisa bermanfaat dan resonate maaf kalau ada salah-salah kata fail nomor 2 dan jika kalian merasa terpanggil untuk share subscribe like channel aku video aku silahkan bagi yang sudah makasih banyak atas dukungannya kalau kamu kolom komentar terbuka untuk kalian ya kalian mau ketik disitu I claim this energy I claim this reading gitu ya kalian bisa ketik disitu kalau kalian mau memanifestasi ini silahkan itu itu bisa baik buat kalian atau kalian merasa kalian mau sharing disitu pengalaman kamu apapun itu silahkan ketik disitu ya jangan sungkan atau jangan takut untuk berbagi disitu karena mungkin dari cerita-cerita kamu kadang orang jadi merasa ada temen ya kadang kadang orang jadi merasa terinspirasi gitu-gitu ya jadi ya energi positif pasti akan berbalik ke kamu juga kok dan iya dan apapun feedback tentang video ini pasti aku akan terima semuanya ya masukan-masukannya makasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu maaf kalau aku tidak balas satu-satu komennya terlalu banyak tapi pasti aku baca satu-satu terima kasih ya bagi yang sudah melakukannya dan jika kalian bisa terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya bisa cek langsung ke aku di nomor WA atau bisa DM lewat Instagram aku namanya sama winshealing juga ya kalau kalian mau tanya-tanya dulu jangan sungkan langsung aku sendirian jawab disitu ya jangan malu-malu ya dan tentunya jangan malu-malu juga dengan situasi kamu saat ini panggung nomor 2 justru aku ada disini untuk membantu kamu tidak ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali ya jika kalian merasa terpanggil aku bisa bantu kamu ya sesi ini sifatnya adalah berbayar karena ini adalah profesi aku jadi aku lakukan ini secara profesional ya ini profesi aku satu-satunya yang aku lakukan sehari-hari untuk membantu orang lain ya jadi itu saja ya untuk dimanapun siapapun kamu apapun kamu aku tidak membeda-bedakan kita semua sama kita semua makhluk Tuhan dan tentunya ya jadi aku terbuka bagi siapapun yang merasa membutuhkan dan tentunya privasi juga aman dan terjaga ya itu saja panggung nomor 2 sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini panggung nomor 2 aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya setiap setelah reading aku selalu doain kamu panggung nomor 2 untuk yang terbaik untuk yang terbaik buat kamu sehat sukses bagian selalu dan good luck di dalam perjalanan kamu memasuki sisa tahun kamu ini ya dan berkat kamu yang melimpah siap kamu terima ini ya sekali lagi terima kasih banyak semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya panggung nomor 2 ya good luck take care and have a nice day bye-bye halo panggung 3 bagi kalian yang memilih batu ini ya pendant atau liontin ini ini adalah blue chalcedony ya ini adalah general reading kamu tentang sisa tahunmu ya jadi penutupan yang membawa berkah buat kamu dan kita lihat berkah dari Tuhan dari semesta ini apa untuk kamu panggung nomor 3 ya haystack ya disini kita punya karma hmm you will reap what you have sown ya panggung nomor 3 sepertinya penutupan tahun ini adalah sisa pembayaran karma kamu aku rasa seperti itu ya atau mungkin bagi kalian yang memang sudah menjalani karma kamu atau sudah maksudnya sudah apa ya aku sih ngeliat beberapa dari kalian ini mungkin kemarin-kemarin ini situasinya mungkin lagi cukup runyam buat kamu ya tentunya gak semuanya ya maksudnya tingkatannya berbeda dari setiap orang ya cuman aku ngerasa ya mungkin habis lewatin semacam masalah atau musibah atau beberapa dari kalian tragedi yang mungkin kalian sudah lewati kemarin ya cuman disini semesta berpesan ke kamu panggung nomor 3 angel number kamu adalah 111 ya jadi artinya apa hari terberat kamu itu atau masa terberat kamu itu sudah lewat panggung nomor 3 satu adalah awal mula permulaan baru buat kamu kamu lagi ada di dalam fase membuka buku baru disini panggung nomor 3 ini sudah jelas banget sih ya dan disinilah saat kamu akan harvest atau memanen karma baik kamu di penghujung tahun ya kalian yang kemarin-kemarin mungkin sempat berpikir kayak kok mungkin ya aku ngerasa ya beberapa dari kamu orang yang mungkin menjahati saya atau mungkin mencelakakan saya atau apa mungkin beberapa dari kalian sempat ada yang berdoa gitu bertanya sama Tuhan kenapa seperti tidak adil kenapa mungkin seperti mereka hidupnya bahagia-bahagia saja gitu ya Paul nomor 3 kamu sedang diajarkan untuk bisa berikhlas disini ya ikhlas itu bukan untuk mereka tapi untuk kamu sendiri dalam konteks saya yakin mungkin memang harus seperti ini dulu supaya saya bisa mendapatkan yang terbaik di depannya semakin kamu bisa yakin sama ini Paul nomor 3 semakin cepat ini akan datang ke kamu dibilangnya seperti itu ya jadi Paul nomor 3 ini aku ngeliatnya ya siapapun yang mencelakakan kamu atau siapapun yang berbuat jahat ke kamu di penghujung tahun ini mereka akan merauk buah kejahatan mereka sendiri dan kamu akan merauk buah kebaikan kamu dan tentunya ini akan berkali lipat ya jadi kalau benih kebaikan yang kamu tanam buahnya akan ada banyak kebaikan buat kamu kalau benih kejahatan yang orang lain tanam itu ke kamu maka buah balasannya juga banyak buat mereka berkali lipat ya seperti itu jadi ini temanya seperti itu kalau buat kamu di penghujung tahun jadi ini semacam pemetikan hasil tapi kalau kalian ini energinya positif banget kenapa kalian mungkin memilih batu ini ya blue calcedone sebenarnya mungkin ya ini adalah batu yang membawa energi ketenangan ya batu yang membawa energi damai kamu bisa berdamai sama situasi kamu bisa ikhlas seperti yang aku tadi bilang dan ini adalah batu yang bagus banget kalau kamu sekarang sedang mempraktekkan self love atau kamu sekarang sedang bener-bener apa ya jatuhnya membuka energi cinta di dalam kamu lagi disini pahal nomor tiga ya karena batu ini menyerap negatif negatif energi disini dibilang ya ya tetapi lebih ke dalam konteks emosional harmony ya jadi maksudnya ke kedamaian atau ya tingkatan batin yang lebih tinggi ya dan healing secara emosional kamu disini dibilangnya ya gitu makanya ini sebenarnya jadi kamu tuh ngerasa kayak ya meskipun saya mungkin melewati masa susah tapi saya tetap bisa memberikan yang terbaik untuk diri saya dan orang-orang di sekitar saya ya contoh misalkan finansial mungkin lagi ada hantaman tapi kamu tetap beramal ya contohnya seperti itu ya jadi disini kamu lagi dibentuk secara mental sama Tuhan sama semesta untuk bisa lebih fleksibel disini dibilangnya ya jadi blue calcedony ini beberapa dari kalian yang penyuka kristal atau memakai kristal ini akan sangat bagus buat kamu ya ini aku ini liontinnya aku punya disini ya jadi ini sebenarnya bisa membantu kita lebih mendengar suara batin kita sendiri atau higher self kita sendiri blue calcedony bisa membantu kamu untuk itu meditasi kamu mau pakai ini bagus dan bagi kalian yang mungkin lagi mau terkonek sama leluhur kamu blue calcedony ini bisa membantu kamu untuk lebih mendengar suara dari mereka suara para malaikat kamu suara semesta berkomunikasi dan lain-lain ya ini membantu kamu dalam berkomunikasi dengan dirimu dengan spirit guides dan orang-orang di sekitar kamu ya jadi kamu juga lebih bisa membuka banyak perspektif di dalam diri kamu disini dibilang ya ini juga bisa makanya kalau kamu ketarik batu ini ya berarti mungkin akan banyak mungkin hal-hal yang mungkin tadinya kamu gak inget jadi inget gitu ya tapi inget ini tujuannya bukan kita nginget yang buruk-buruk cuman kita inget yang baik-baik gitu loh kalau aku tuh ngerasanya seperti itu ya bagi kalian yang pelupa batu ini bagus buat kamu ya jadi bisa kayak meng-improve memory kamu sih disini aku ngerasanya seperti itu ya ya jadi kenapa kalian ketarik ini itu penjelasannya dibalik itu ya oke aku lanjut sekarang sebelum aku lanjutkan ke kartu-kartunya ya parol nomor tiga untuk reading kali ini aku akan memakai metode atau menambahkan metode baru sedikit disini ya yaitu runes ya beberapa dari kalian mungkin sudah tau ini batu-batu apa ya mungkin kalau kalian suka nonton tarot video-video yang lain mungkin ada pembaca-pembaca yang mungkin memakai cara ini juga nah aku terpanggil untuk memakai ini untuk membacakan kamu saat ini tapi nanti tetap kita baca kartu-kartunya juga ya kita lihat ya petunjuk semesta yang mau diberikan ke kamu lewat sini apa aku berdoa sementara parol tiga kita lihat ya parol tiga sisa tahun kamu penutupan yang membawa berkah buat kamu bagi kalian yang memakai earphone ini mungkin akan sedikit berisik ya jadi mungkin bisa dikecilkan sedikit ya oke aku akan mengambil tiga batu dari sini ya oke 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 file tiga oke kita punya ini ya kita punya wunjo ya kita ada berkano ya ini yang seperti huruf B ya beta disini berkano lalu disini kita punya yang seperti huruf Z ini adalah sowilo ya Z yang berdiri ya jadi ini energinya positif semua file nomor tiga ya jadi disini sowilo adalah energi matahari energi the sun ya dan kalau kamu lihat di gambar ini ada gambar mataharinya nih dibalik awan ya jadi ini mengkonfirmasi kalau masa runyamnya sudah lewat ya habis gelap terbitlah terang disini dibilang ya habis mendung habis hujan habis badai matahari bersinar cerah lagi buat kamu ya matahari menyinarimu disini dibilang ya file nomor tiga ya jadi dan disini kita punya ya sebenarnya ya energi sowilo ini juga melambangkan kekuatan kamu sih ya maksudnya mungkin ya ini adalah buah dari kekuatan kamu sendiri perjuangan kamu sendiri disini dibilang ya kamu tuh orang-orang yang luar biasa kuat tetapi juga orang-orang yang punya energi sangat hangat ya jadi kamu punya kombinasi kedua energi ini file nomor tiga your strength and you are warm dan disini cuman dibilang siklus kamu sudah selesai siklus kesulitan kamu sudah selesai dan sukses sudah ada di depan kamu pencapaian kamu sudah ada di depan kamu respect yang kamu berhak dapatkan sudah ada di depan kamu file nomor tiga ya kita punya berkano birth beberapa dari kalian terlahir baru dari proses ini awal mula energi awal mula energi new beginning ini semua muncul buat kamu file nomor tiga ya dan kamu punya apa yang kamu perlukan untuk kamu maju ke depan ini kamu bener-bener akhirnya bisa berkembang lagi bertumbuh lagi memlebarkan sayap kamu lagi dan lain-lain file nomor tiga energinya sangat-sangat positif ya cuman disini dipesankan untuk kamu file nomor tiga untuk lebih fleksibel ya di dalam perjalanan kamu ya jadi lebih fleksibel itu jangan terlalu kaku atau terlalu terpatok pada satu poin atau hasil dan lain-lain karena Tuhan semesta mau bantu kamu ini bisa dari bentukan apapun dari siapapun dari manapun disini jadi kita lebih open-minded disini dibilang ya lebih terbuka lagi secara pikiran dan secara hati kamu berdoa aja apapun yang Tuhan semesta mau bawakan ke aku aku sudah siap menerima ini dan aku sudah siap menjalannya dibilangnya seperti itu beberapa dari kalian yang lagi menantikan mungkin aku melihat ya beberapa dari kalian pengunjung tahun ini yang power nomor tiga ini mungkin yang aku melihat beberapa dari kalian akan ada semacam kelahiran seorang anak disini aku melihatnya beberapa dari kalian yang mungkin sudah mengekspektasikan ini ini pesan dari malaikat kamu kalau prosesnya akan berjalan dengan sangat-sangat lancar buat kamu dan anak yang nanti akan keluar dari kamu disini maksudnya yang akan masuk ke dalam hidup kamu ini adalah titipan Tuhan titipan semesta dan gak usah takut ini justru anak kamu ini akan membawa rejeki yang besar buat kamu nanti ke depan ya gitu itu sedikit pesan buat kalian bagi yang mungkin resonate sama ini ya dan disini kita apa punya wunjo dan ini artinya joy ya tadi ini kan swilo ini yang matahari sorry ini yang matahari ini yang berkano birth yang ini kita punya joy ya beberapa dari kalian mungkin ada yang namanya joy disini ya gitu jadi ya atau sunny masuk ke aku juga ya disini ya jadi joy ini melambangkan kalau misalkan yaudah ini kebahagiaan buat kamu ya titik cerah titik kebahagiaan kamu setelah periode yang mungkin sempat krisis kemarin atau periode yang mungkin sempat sulit kemarin ya jadi semesta cuman bilang ke kamu penghujung tahun kamu kamu akan nyaman ya kamu akan dinyamankan dan kamu akan happy dan kamu dan kamu akan enjoy hujung-hujung tahun ini dibilangnya ya kamu akan enjoy seperti kayak aku tuh ngeliat ya beberapa dari kalian mungkin akan liburan juga akan enjoy akan kayak maksudnya energi kamu tuh gak berat hari-hari kamu tuh akan-akan dinikmati gitu seperti itu ya jadi energi happinessnya besar sekali disini itu file nomor tiga ya itu yang seperti aku bilang ini buah karma baik kamu file tiga ya gitu oke kita masuk ke kartu-kartunya sekarang file tiga ya let's see aku berdoa sebentar kita lihat file tiga sisa tahun kamu penutupan yang membawa berkah buat kamu ya jadi itu sebenarnya sudah banyak sekali menjelaskan berkah-berkah yang akan kamu dapatkan di sisa tahun kamu disini kita punya page of cups disini kita punya six of wands wow kita ada justice lalu kita punya three of pentacles ya oke file nomor tiga ini semuanya pas sekali ya pas banget ini sama kartu yang pertama ini yang tadi kita bahas tentang masalah karma karena kartu keadilannya muncul disini ya file nomor tiga Tuhan itu maha adil kok ya hilangkan kekecewaan yang pernah kamu punya kemarin-kemarin ini file nomor tiga ya Tuhan itu maha adil kamu itu bener-bener justru apapun yang kemarin terjadi ke kamu itu semua pelajaran anugerah buat kamu ya pelajaran hidup itu kita lihat sebagai anugerah kenapa? karena itu yang membentuk kita menjadi orang yang luar biasa nanti ke depan ya orang yang sukses orang yang bahagia itu tidak bisa terbentuk hanya satu hari file nomor tiga butuh proses butuh dipoles butuh ditempa dan lain-lain dan kamu ini sudah melewati proses tersebut kenapa ada kartu page of cups disini dibilangnya semesta cuman mengingatkan kamu untuk terus memakai energi memaafkan untuk membuka pintu kamu ke depan disini file nomor tiga semakin kamu bisa ikhlas seperti yang aku bilang semakin kamu bisa melepas ini awal mula baru akan semakin terbentuk buat kamu ya beberapa dari kalian sudah melewat apa sudah sangat bagus untuk bisa memaafkan dan melepas dan mengikhlaskan ini berdamai makanya sukses sudah ada di depan kamu kartu sukses ini beberapa dari kalian sukses kalian file nomor tiga beberapa dari kamu mungkin akan terlihat orang-orang di sekitar kamu atau mungkin akan mendorong kamu untuk dilihat orang nanti aku ngeliatnya seperti itu file tiga ya gitu kita punya six of wands jadi sukses kamu bukan hanya sukses tapi recognition juga kalau aku ngeliatnya ya gitu apa lagi ini disini ya jadi kita masuk ke justice justice ngomongin tentang keadilan beberapa dari kalian ya yang mungkin saat ini lagi ada di dalam situasi yang berhubungan sama pengadilan sama bidang hukum dan lain-lain tenang Tuhan mau bawa keadilannya buat kamu disini kamu dijaga dan kamu aman disini dan hasilnya kamu akan bisa sukses dan kamu akan happy sama hasilnya disini dibilangnya ya gitu jadi justice ini bilang kan aku bilang karma orang yang jahatin kamu orang yang gak adil sama kamu orang yang nipu kamu orang yang bohongin kamu semuanya ini penghujung tahun mereka kena karmanya sih aku ngeliatnya seperti itu dan kamu justru bisa sukses dan akhirnya bisa bangkit disini file nomor tiga ya kita punya justice dan disini kita punya The of Pentacles beberapa dari kalian kesuksesan yang kalian nanti akan bawa ini mungkin dalam bentuk kerjasama dengan seseorang yang saya lihat seperti itu ya file tiga gitu atau mungkin nanti kamu ketemu sama orang-orang atau orang yang akan bisa mungkin membuat sesuatu karya sama kamu mungkin usaha bisnis apapun ini aku melihat penghujung tahun energinya besar ke kolaborasi aku ngerasainya seperti itu dengan The of Pentacles terus beberapa dari kalian juga mungkin akan ketarik untuk belajar sesuatu untuk kayak apa atau mengajar sesuatu bisa jadi ya mungkin apa karirnya adalah mengajar aku melihatnya akan bisa berjalan dengan sukses buat kalian file nomor tiga ya jadi terus isi diri kamu dengan hal-hal baik hal-hal yang membuat kamu bahagia energi-energi yang bisa bermanfaat untuk kamu dan sekeliling kamu terus semakin kamu seperti itu semakin roda kamu cepat berputar disini ya tenang memasuki penghujung tahun aku rasa seperti itu file nomor tiga ya oke kita masuk ke ya karena disini juga energi awal mulanya new beginningnya kan tadi banyak banget ya dengan apa dengan rune yang tadi aku sebutkan ke kamu ya kalau banyak sekali awal mula baru birth lahir baru seperti itu hidup kamu tuh seperti lahir baru ya dengan berkano yang tadi aku bilang jadi kalau misalkan ibarat kayak kamu tuh bangkit dari yang situasi terpuruk gitu aku tuh ngerasanya seperti itu file nomor tiga biasanya di dalam proses seperti ini pengakhiran dari situasi ini atau ending dari situasi ini kamu akan banyak mungkin orang-orang yang akan terlepas dari hidup kamu tetapi nanti kamu akan diisi dengan orang-orang yang memang lebih baik lagi nanti dibilangnya seperti itu atau situasi ya itu tambahan pesannya oke kita lihat disini ke dalam oracle kamu file nomor tiga aku berdoa sebentar kita lihat tepal nomor tiga sisa tahunmu penutupan yang membawa berkah untuk kamu file tiga kita lihat lagi ya petunjuknya oke kita ada creator air kita ada you are light bawah decknya kita punya bravely market your magic ya oke oke sebelum aku lanjutkan readingnya ya aku akan scanning energi zodiacnya yang ada disini ya aku akan sebutkan beberapa kalau misalkan gak disebutkan bukan berarti ini bukan untuk kamu readingnya tetapi kalau aku sebutkan zodiacmu disini berarti ini akan lebih resonate buat kalian ya gitu masuk ke aku air sama fire sign disini ya gemini libra aquarius kencang sekali disini lalu leo arias sagittarius juga masuk ya gitu jadi itu sih yang aku lihat kalau zodiac-zodiaknya di file nomor tiga ini ya oke kita lanjut ya ke readingnya file nomor tiga creator air ya file nomor tiga kamu itu seperti orang yang terbentuk kamu itu orang yang bener-bener luar biasa aku melihatnya file nomor tiga dan kamu mampu menciptakan sesuatu yang tadinya gak ada jadi ada ya semesta entah kenapa masuk ke aku energi alchemy atau alchemist juga masuk ke aku ya jadi kamu akan mengubah kertas menjadi emas kamu akan mengubah air menjadi anggur misalkan seperti itu ya jadi yang kayak sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu loh ya jadi maksudnya itu gambaran-gambaran yang tadi masuk ke aku jadi ya kamu akan punya kapasitasnya kamu akan dibantu sama semesta untuk bisa mencapai apa yang kamu ingin capai sukses ada buat kamu disini cuma semesta berpesan ke kamu bawalah cahaya di dalam perjalanan kamu disini dibilang ya you are light kamu adalah seseorang cahaya Tuhan cahaya semesta ada di dalam kamu disini dibilang ya file tiga ini aku ngerasanya aku gak heran kalau banyak dari kalian file nomor tiga yang mungkin misi jiwa kalian atau perjalanan jiwa kalian ini adalah menjadi seorang healer nanti aku ngerasanya ya file tiga ini file-nya healer dan aku rasa ya maksudnya ya kalian yang kemarin-kemarin ini kalian lagi ngelewatin yang namanya spiritual awakening atau kebangkitan spiritual ya dan kalian akan sukses melewati ini dibilangnya kalian akan menemukan cahaya kamu kamu akan memakai cahaya itu untuk banyak kebaikan nanti aku rasa ya seperti itu ya light worker healer disini masuk ke aku medium masuk ke aku ya disini nah ini kenapa tadi aku bilang sukses kamu itu nanti harus kelihatan orang kenapa file nomor tiga karena Tuhan punya rencana buat kalian Tuhan mau pakai kalian untuk banyak kebaikan jadi mau gak mau kamu harus ketemu-ketemu orang ya ketemu orang itu bukan berarti kita cari-cari orang bukan orang akan datang ke kamu sendiri file nomor tiga ya gitu jadi universe semesta yang akan membawakan orang-orang yang bertali karma sama kamu untuk kamu bantu di dalam hidupnya setelah kamu melewati proses ini dan mungkin disitu nanti rejeki kamu akan terbuka lagi mengalir lagi dan lain-lain ya entah membantu untuk bekerja sama dengan sesuatu atau kayak gimana gitu makanya kalau ada kesempatan atau peluang ini datang ke kamu ya file nomor tiga aku melihat barusan aku melihat seperti cahaya putih gitu ya seperti cahaya putih yang sangat lembut sekali ya cahaya putih yang bentuknya itu seperti bulu putih gitu ya seperti itu mungkin itu bisa menjadi petunjuk buat kamu kalau kamu mimpi berdoa atau mungkin meditasi dan kamu melihat ini itu kehadiran malaikat penjaga kamu file nomor tiga ya beliau berpesan ke kamu membawakan kamu cahaya ini dan kamu akan dijaga dan diarahkan ke jalan yang sebenarnya kamu disini dibilang ya tapi kamu bawa ketulusan kamu besar di dalam proses ini selalu bawa di dalam doa kamu file nomor tiga ya karena jalan kalian ini akan unik kenapa aku bilang unik karena mungkin banyak orang yang tidak akan setuju dengan jalan kamu tapi kamu tahu ini yang menjadi kebahagiaan hati kamu atau keterisiannya batin kamu sendiri disini power nomor tiga ya jadi jangan takut disini jadilah orang yang pemberani orang yang pemberani untuk membawa mujizat ke dalam kehidupan kamu dan orang-orang sekitar kamu dibilangnya seperti itu ya kamu akan dipakai untuk itu sih menjadi saluran perbantuan tangan semesta tangan Tuhan ini sudah sangat jelas file nomor tiga ya dan disini kenapa dibilangnya bravely market your magic bagi kalian yang mungkin sudah menemukan panggilan itu ya dan kalian mau misalkan menjadikan ini sebagai profesi kalian ya sama seperti aku aku menjalani ini sebagai profesi ya hari-hari aku membantu orang ya ini dikasih lampu hijau sama Tuhan sama semesta untuk kamu jatuhnya memarketkan diri kamu kemanapun kamu inginkan disini ya tetapi yang kita marketin itu bukan diri kita tujuan kita udah bukanlah lagi hanya lah maksudnya tujuan kita udah bukan uang gitu loh maksudnya tapi tujuan kita untuk seberapa kita bisa dipakai sama Tuhan sama semesta untuk menyebarkan hal baik untuk membawa kebaikan membawa cahaya kamu semakin kamu terbuka untuk membuka cahaya kamu untuk orang-orang di sekitar kamu dan kamu tidak takut sama itu justru rejeki kamu nanti akan semakin mengalir disitu pahal nomor tiga ya jadi bagi kalian yang lagi ketarik kesana jangan takut ya beranilah untuk ini kadang mungkin ini kamu harus keluar dari zona nyaman kamu sedikit juga ya pahal nomor tiga gitu ya contoh lagi-lagi maaf kalau aku pakai contohnya aku terus karena itu doang yang aku tahu ya maksudnya pengalamanku sendiri jadi ya maksudnya aku pada dasarnya orang yang sangat introvert ya tetapi mau gak mau tiap hari ketemu orang mau gak mau reading kayak gini aku ngomong gitu ya akhirnya terbiasa sendiri akhirnya Tuhan semesta penjaga spirit guide siapapun itu ngomong lewat aku bisa memakai aku ya karena aku sudah-sudah bisa berani berkomunikasi jadi aku tidak takut lagi aku gak yang kayak maju-mundur aku gak yang kayak gimana jadi aku dipakai untuk menjadi saluran penyampai pesan itu mereka lebih enak memakainya ya seperti itu nah kan disini dibilangnya kamu lagi dibentuk menjadi seseorang yang berani disini dibilangnya untuk itu ya jangan takut peo nomor tiga ini pesan untuk sebagian besar dari kalian sih karena sepertinya sisa tahun kamu adalah pembukaan pintu kamu ke arah sana ke arah misi jiwa kamu yang lebih dan kamu akan bisa mengepakkan sayap kamu lebih lagi ke sana dan sukses akan mengikuti kamu gak usah khawatir sama kecukupan kamu finansial kamu dan lain-lain itu nanti akan otomatis bergerak sama kamu peo nomor tiga ya karena Tuhan semesta pasti akan cukupi kamu pasti akan merawat dan menjaga kamu jangan khawatir selama kamu bisa mengamini dan kamu bisa maksudnya mendedikasikan diri atau bener-bener berniat hati untuk menjadi saluran perbantuan Tuhan semesta bagaimanapun kamu nanti jalanin ini peo nomor tiga kita semua punya peran masing-masing ya kamu akan menjalani peran kamu disini ya rencana Tuhan besar sekali di kamu disini peo nomor tiga ya makanya ini sudah karma sudah takdir kamu disini peo nomor tiga dan kamu yang memilih kartu karma ini dibilangnya ya gitu jadi yang kayak gini ngalir aja ya gak usah dicari-cari gak usah di apa gak usah dikejar-kejar tapi kamu juga jangan lari dari ini jadi kayak ngalir aja gitu ya karena semakin kita kejar semakin kita lari malah jatuh-jatuh kamunya ya seperti itu itu sih pao nomor tiga aku akan lanjut ke kartu kamu yang terakhir ya aku berdoa sebentar sisa tahunmu ya pao nomor tiga oke oke pao nomor tiga kita punya burdens and disturbance ya burdens kita mulai dari sini dulu pao tiga energi diawaganesha muncul disini ya beberapa dari kalian mungkin terkoneksi sama beliau ya tetapi kamu akan menjadi sosok yang jauh lebih bijaksana dan kuat aku ngerasanya seperti itu pao tiga ya pao nomor tiga seperti kalau kamu lihat ya gajah ini bergerak dari pohon yang kurang rindang ke pohon yang lebih rindang disini dibilang ya ya kalau kamu lihat perjalanannya si apa gajah ini kenapa aku mau nyebutnya kura-kura ya beberapa dari kalian kura-kura juga bisa menjadi petunjuk buat kamu ya gitu mungkin ya kalau kalian lihat itu di jalan atau kamu ketarik untuk beli sesuatu pernak-pernik yang kura-kura itu petunjuk buat kamu ya cuman intinya burdens beberapa dari kamu kamu akan berhenti melihat hidup kamu itu sebagai beban aku tahu aku tahu perjalanan kamu berat pao nomor tiga karena orang-orang yang akan terbentuk menjadi healer itu pasti perjalanannya akan berat perjalanan hidupnya ya tetapi disitulah kamu jadi bertumbuh kuat bijaksana seperti gajah ini dibilangnya ya meskipun berat tapi Tuhan tidak pernah luputkan kamu dari bantuan yang orang berikan di sekitar kamu kamu perhatikan lagi hidup kamu kamu review kamu cek lagi kamu evaluasi hidup lagi hidup kamu pao nomor tiga begitu kamu kesulitan berat buat kamu ngejalaninnya tetapi selalu ada bantuan dari Tuhan buat kamu selalu ada gak pernah gak ada ya makanya semesta akan membukakan mata kamu pikiran dan hati kamu pao nomor tiga untuk tidak lagi melihat hidup kamu sebagai beban tetapi kamu bisa putar balik cara pandang kamu melihat hidup semuanya itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan ke kamu begitu kamu sudah sampai titik ini disinilah momen dimana kamu sudah siap pao nomor tiga untuk menerima apapun yang menjadi tugas kamu ke depan disini dibilangnya pao tiga karena kalau kita masih ada di dalam mental atau cara berpikir kita yang seolah-olah kita korban kita selalu jadi korbannya kita selalu mengeluh kita selalu ngerasa oh saya hidupnya susah saya hidupnya berat maka kamu belum bisa siap untuk menerima misi kamu sendiri disini dibilangnya ya jadi disini adalah doa dan afirmasi kamu pao nomor tiga kamu bisa pakai ini Tuhan semesta ubah saya untuk bisa menjadi seseorang yang jauh lebih bersyukur lagi disini dibilangnya untuk bisa menerima apapun bantuan yang engkau sedang ingin berikan ke saya saat ini bantu aku untuk melepas apapun pikiran saya yang mungkin saya dulu pernah merasa diri saya itu tidak berguna justru kalian justru kalian adalah orang-orang yang berguna pao nomor tiga ya dan beberapa dari kalian mungkin karena ini berat kenapa karena kalian itu ngelewatin ini sendiri pao tiga perjalanan sendiri kamu ini tetapi akan berbuah besar buat kamu kembali ke afirmasinya Tuhan semesta biarlah aku bisa lebih yakin dengan engkau dan apapun bantuan yang engkau berikan bantulah aku supaya aku bisa merasa kalau saya berhak untuk menerima apapun itu ya itu pao nomor tiga disini dan kita punya discernment trusting your plan ingat air yang mengalir akan mengalir ke suatu titik kamu diminta untuk ngalir aja disini dibilangnya dan lebih yakin sama apapun planning semesta ke kamu disini dibilangnya afirmasi yang ada disini atau doa yang ada disini ya bunga lotus ini juga bisa menjadi petunjuk buat kamu disini dibilangnya semesta bantu aku untuk bisa membawa pikiran yang lebih bijaksana lagi untuk bisa melepas apapun bentuk kemelekatan aku dengan ego aku atau apa yang aku sendiri inginkan ya karena aku yakin apa yang terbaik itu semua datang dari semesta datang dari Tuhan buat aku bukan datang dari aku ya jadi bantulah aku untuk bisa melepas bantulah aku supaya aku lebih bisa mengalir dan lebih mempercayai rencanamu Tuhan semesta ini pesan untuk kamu pahal nomor tiga ya jadi sisa tahun kamu itu keterbukaan kamu ke jalan kamu ke sana dan kamu akan bisa sukses menjalani itu pahal nomor tiga kamu akan bisa sukses bertemu dengan cahaya kamu dan menjadi cahaya buat orang-orang di sekitarmu ini adalah berkah yang luar biasa karena dari situ berkah kamu akan mengalir ikut sama kamu nanti ke depan terbuka terus pintu kamu ke depan ya pahal nomor tiga itu pesan untuk kamu pahal nomor tiga berarti ini akan terus nyambung sampai ke 2024 kamu-kamu dipersiapkan untuk itu ya gitu beberapa dari kamu pahal nomor tiga sorry ya sedikit aku tambahkan lagi banyak dari kalian yang tahun depan itu memasuki umur kelipatan 10 ya jadi kayak 20, 30, 40, 50, 60 ya jadi kayak mungkin tahun depan akan atau mungkin penghujung tahun ini kamu-kamu berganti tahunnya ke kelipatan 10 cuman ya ini ya dari kamu sudah berjalan dari umur kamu yang itu sampai ke depan kamu sudah bisa menjadi cahaya yang lebih untuk dunia ini dibilangnya seperti itu kebangkitan spiritual kamu ke arah sana ya itu saja terima kasih banyak pahal nomor tiga bagi kalian yang sudah menonton ini semoga ini bisa bermanfaat dan resonate maaf kalau udah salah-salah kata pahal tiga dan jika kalian bisa terpanggil untuk share subscribe, like channel aku video aku silahkan bagi yang sudah makasih banyak atas segala dukungan doanya kolom komentar terbuka untuk kalian kalian mau ketik di kolom komentar I claim this energy I claim this reading silahkan ketik disitu itu bisa membantu kamu manifestasi jika kamu mau atau kamu terpanggil untuk sharing berbagai cerita kamu di kolom komentar di bawah jangan sungkan-sungkan tulis aja disitu maksud aku karena mungkin dari orang-orang yang menonton video ini melihat komen-komen kamu mungkin mereka akan ngerasa oh diri mereka ternyata gak sendiri oh ada orang yang ngelewatin hal seperti ini juga oh jadi saya bisa kuat seperti dia dan lain-lain jadi memberikan kekuatan motivasi, inspirasi dan lain-lain ya kita berbagi energi positif sebanyak-banyaknya di channel aku ya file nomor tiga dan ya apapun feedback-feedback tentang video ini silahkan ketik disitu juga aku terbuka dan kayak aku juga pasti akan baca semua komen-komennya meskipun aku tidak bales satu-satu karena terlalu banyak maaf sekali tapi aku suka baca komen-komen kalian dan makasih banyak bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu file tiga dan jika kalian merasa terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi atau bisa kontak aku via DM Instagram juga bisa ya namanya sama windsealing kamu kalau mau follow aku disana juga silahkan disana aku suka bikin mini reading ya suka bikin pick a card kecil-kecilan ya mungkin itu bisa membantu memberikan petunjuk untuk kamu ya di dalam situasi kamu juga jika kamu menginginkan itu saja ya sesi ini sifatnya adalah berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku profesi aku jadi aku profesional menjalani ini satu-satunya profesi yang aku jalani hari-hari untuk membantu orang ya jadi jika kalian mau saja jika kalian rasa terpanggil saja untuk apapun kamu siapapun kamu dimanapun kamu aku tidak membeda-bedakan kita semua sama kita semua makhluk Tuhan tidak ada penghakiman atas situasi kamu aku terbuka bagi siapapun yang merasa butuh bantuan aku ya jadi jangan malu-malu kalau kalian lagi ada di situasi yang gimana ya gak usah-gak usah khawatir justru aku disini ada untuk membantu kamu ya gitu jadi itu saja dan ya tentunya privasi juga aman dan terjaga ya thank you so much take care and have a nice day see you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati